Halo semuanya, balik lagi di channel Asem 15 Yah, LGR sudah update event Dan berhubung sebentar lagi, itu kan tanggal 14 Februari ya Hari Valentine Sepertinya GM tau nih Jadi dia kali ini merilis kartu kopel ya Kita langsung lihat aja di manner Ada Evo, Wedding, Manora dan juga Evo, Wedding, Prasuton Ya, mungkin buat kalian yang udah main LGR dari sekitaran 2 tahun yang lalu Pasti masih ingat bahwa sebelumnya udah pernah ada nih Event kartu kopel yang satu ini Yaitu Wedding, Manora dan juga Wedding, Prasuton Kalau gue nggak salah ingat Eventnya itu udah sekitar 2 tahun yang lalu ya Tahun 2020 Sekarang 2022 Keluar versi Evo-nya Oke, kita langsung cek aja di bagian notice ya Sebenernya tadi gue udah sempat baca-baca sih Yah, ini lagi-lagi adalah Evo yang terselumbung ya Karena bukan Evo dari kartunya yang sebenarnya Atau maksudnya adalah Ini kartu lama yang dievokan Tapi skill-nya berganti Itu kan sebenernya agak keluar dari konsep Evo yang sebenarnya Karena harusnya konsep Evo itu adalah Ya kalau kartunya itu ya Skill lamanya itu dikasih penambahan skill lain Dengan presentasi yang lebih tinggi juga Itu adalah konsep sebenarnya dari Evo atau Evolution Tapi disini game sering mengacak-acaknya dengan membuat Sebuah kartu Evo dengan skill yang jauh berbeda daripada Versi original kartunya Kali ini si Wedding Prasuton versi Evo-nya Kalau kalian notice dari skill-nya Sebenernya ini adalah Harusnya ya Harusnya itu versi Evo dari Lulubel Untuk Evo-nya sendiri bakal sampai tanggal 15 Februari ya Kita akan langsung lihat deh Untuk skill-nya si Evo Wedding Prasuton-nya dulu Kalian bisa lihat nih Saat tiba di blok sudut 85% pasang fortune card laboratory Saat terengguh dimulai Rise special fortune card Atau saat tiba di land maku 70% kontrol lawan secara random Dan saat tiba atau bangun land maku 45% langsung pindah ke blok sudut atau blok spesial Nah ini adalah skill original dari kartu Lulubel ya Dengan penambahan adalah skill 45% Langsung pindah ke blok sudut atau blok spesial Skill keduanya sama persis dengan si Lulubel Saat tiba di blok sudut 80% bangun land mak Dan pindah lalu 70% charge shield maksimal 1 level Yah yang membedakan disini adalah Selain ada tambahan skill baru Kalau kalian notice juga Presentase dari tiap-tiap skill-nya ini menambah 5% ya Seperti pasang laboratory-nya itu dari 80 menjadi 85 Kemudian untuk skill grade fall-nya dari 75 menjadi 80 Dan skill shield-nya dari 65 menjadi 70 Lalu untuk pasangannya evo wedding manorah Ini juga kasusnya sama lah Dia tidak sesuai dengan versi skill originalnya dulu Skillnya diubah Kita akan lihat Sebenarnya ini tuh secara skill agak lumayan mirip Dengan si her queen scarlet Bukan yang versi evo yang versi original Jadi untuk skill pertamanya Saat turn ku dimulai 100% raih refund sebesar 45% dari biaya Bangun semua bangunan Atau saat lawan raih landmark 50% bangun tambahan landmark Dan saat lawan bangun landmark 50% tembakan bomb arbitrary Di area lawan secara random Jadi skill pertamanya itu skill cashback Cashback mobil di awal turn Agak mirip dengan si scarlet kan Sama si seed juga dark seed ya Dan tambahannya dia itu adalah skill copy bombing ya Jadi copy-copy plus bisa nge-chat kota lawan copy bombing Untuk skill kedua saat tiba di lemaku 60% bayar 70% biaya sewa dasar Lalu panggil 1 lawan secara random plus 10% saat inaktif Atau saat tiba di area ku biaya sewa kali 2 Lalu 50% langsung pindah ke area ku Skill keduanya sama persis dengan skill keduanya si her queen scarlet Untuk versi pendant gue agak lupa ya Ini ada gak sih pendant HP yang tipenya kayak gini ya HPi groting kemudian kalau kita nginjek oleh area kita Bisa pindah ke area kita yang lain Kayaknya sih belum merilis Seinget gue ya belum ada versi pendant dari skill HPi yang ini Kita beralih ke bagian buff Untuk evo wedding prasuton Buffnya adalah saat bangun 80% efek block dark earth aktif Di satu block depan atau belakang terdekat termasuk area tersebut Activation exception atau saat tiba di lemaku selama turn ku 60% efek block dark earth aktif di block tersebut Ini mirip dengan skillnya kartu catty ya atau dark catty Yaitu bisa memunculkan yang namanya dark earth Dan yang lebih bagus lagi adalah buff dari si evo wedding manorah Buffnya dia saat turn ku dimulai 80% lempar dadu lalu tembakan landmark arrow Saat tiba di lemak arrow milikku 90% lempar dadu lalu tembakan landmark arrow Saat itu hapus arrow yang ada di area dikunjungi Ini adalah skill dari kartu yang namanya Artemis Kartunya belum merilis skillnya dia udah dijadiin buff nih Apakah tanda-tanda bahwa sebentar lagi si GM akan merilis si kartunya ini si Artemis ya Apakah akan menjadi kartu bulanan di bulan Februari atau mungkin Maret Kita lihat saja Untuk material eventnya kali ini agak mirip dengan tipe kartu bulanan ya Yang mana kalian harus mengumpulkan A plus beserta S Jadi lebih mirip kartu bulanan untuk material yang harus dikumpulkan Dan seperti biasa ada A plus nomor 1, 2, dan 3 ya Yang bisa kita tebak bahwa yang paling susah adalah A plus nomor 3 nya Dan juga ditambahkan dengan material S wedding ring Yang mana material S nya didapatkan dengan cara mengumpulkan material A Nomor biasanya kan nomor 1 sampai 4 ya Tapi berhubung karena ini tuh kartunya kopel atau pasangan Jadi kali ini ada 2 jenis juga A nya Ada yang bajunya si Sutton nomor 1 sama nomor 2 Sama ada dressnya si Manora nomor 1 sama nomor 2 Yang paling susah yang baju Sutton nomor 1 yang ini Taksedo 1 itu yang paling susah red nya Oke kemudian ke pertanyaan utama Kartunya layak untuk dikejar atau tidak Menurut gue sih tidak terlalu perlu ya Secara skillnya mereka Apalagi kalau kalian sebelumnya udah punya Lulu Bell gitu Misalkan untuk si Evo wedding Prasuton Ini tuh basically adalah versi Evo dari si Lulu Bell ya Dimana kalau kalian dapetin versi ini Kalian bakalan mendapatkan peningkatan skill 5% Dengan tambahan skill ketika tiba atau bangun landmark Bisa pindah ke area sudut atau area spesial Sehingga kalian harusnya tidak perlu membawa Drawing tipe pindah ke blok sudut atau blok spesial ya Kalau pakai Lulu Bell agar lebih mendukung skillnya Itu kan kalian perlu bawa drawing Yang tipenya pindah ke blok sudut atau blok spesial Semacam Sudim Nah karena si kartu ini udah punya skill Pindah blok sudut atau blok spesialnya Jadi kalian bebas bawa drawing apa aja Untuk wedding Manora Ini kartu sebenernya secara skill Tidak terlalu bagus sih Lumayan standar Hanya skill copybombing dengan cashback Kemudian skill HP ya Tidak terlalu spesial Yang membuat dia bagus adalah buffnya Buffnya itu adalah skillnya si Artemis Yang mana itu termasuk skill baru ya Yang skill yang belum ada Yang dijadikan si buffnya Evo Manora Itu kita bisa menembakkan landmark arrow Kalau menurut pendapat gue pribadi Jika mungkin kalian pengen kejar ya Kalian tinggal-tinggal pilih Untuk secara skill sebenernya lebih bagus Versi Evo Prasuton Untuk ke depannya ya Apalagi setelah buffnya habis Itu kartu masih lumayan bagus Tapi kalau emang kalian lebih pengen Nyobain skillnya Artemis Kalian bisa aja ngambil si wedding Manora Tapi kalau menurut gue sendiri Nanti kalau si wedding Manora ini tuh Udah gak ada buff Yaudah dia akan lumayan Tidak kepake sih Karena skillnya lumayan standar aja Atau kalau mungkin kalian Sultan punya demon banyak Bisa banget pertimbangkan Untuk mengejar keduanya Mencari 10 material S ya Pasti habisnya banyak banget tuh Tapi kalian juga bakal mendapatkan Sebuah benefit Yaitu kalian bisa mengambil yang namanya ini Wedding Ring Bright Gem Ini menurut gue adalah salah satu gem Yang skillnya bagus banget ya Jadi skillnya Bright Gem ini tuh adalah 50% Revive Angel Jadi ketika kalian memakai Angel Card Dan itu terkena sobek dari lawan Maka gem ini tuh bisa mengembalikan Angel yang tersobek tadi Jadi kalian akan tetap bisa memakai Angelnya Apalagi persentasenya 50% tuh menurut gue termasuk gede juga loh Dan sepengalaman gue pake Lumayan sering aktif juga Untuk skill gem yang satu ini Ini adalah poin plus yang ditambahkan GM Di event kali ini ya Mereka sadar tuh Kalau cuma ngasih Evo, Wedding, Prasuton, sama Manoran doang Mah agak kurang ya Mereka kan inginnya Kita menghabiskan demon ya Jadi kita di Iming-imingi gitu lah Untuk mengejar kedua kartunya Biar bisa sekalian ngambilin Bright Gemnya gitu Kalau dipake buat skenario turnamen Atau main CL Game yang satu ini cukup membantu ya Dia bisa Lumayan memberikan Nyawa tambahan bagi kalian Agar tidak cepat bangkrut Ya tapi demikian Kalian harus merbusnya Dengan harga yang Sepertinya akan lumayan mahal ya Karena ini kita nyari 5 aja Itu kemungkinan habisnya Antara Ya kalau hoki mungkin bisa Diang sekitar 7 ribuan Sampai 10 ribuan ya Itu baru satu kartu Kalau dua Ya at least kalian harus siapin Mungkin sekitar 20 ribu diamond Kalau pengen dapetin kedua kartu ini Itu pun gue gak jamin 20 ribu diamond kalian bisa Don kedua-duanya Karena bisa aja Satu kartu bakal habis Di atas 10 ribu Jadi Bisa mungkin 20 ribu Sampai 25 ribu Untuk Dua kartu ini Oke berhubung gue udah Lumayan panjang nih Ngebacotnya Langsung aja Sebenernya gue Agak tidak terlalu minat Untuk mengejar Dua kartu ini Cuma yaitu Gue agak sedikit tergoda Dengan wedding ring Bright Gemnya Dan gue juga tergoda Untuk mencoba Buff dari Wedding Manorah Yaitu skillnya Artemis ya Kalau untuk Versi evo dari Lulubel Gue gak terlalu Minat sebenernya Karena Lulubel tuh sekarang Udah tidak terlalu meta ya Mungkin dia akan Sedikit lebih bagus Ketika masih ada buff Dark Earth Tapi kayaknya Kalau udah habis juga Ya standar lah Jadi kayak Dark Lulubel Pada umumnya kan Yang mana sekarang Udah jarang Yang pake Udah tidak terlalu meta Untuk si Dark Lulubel Tapi yang jelas Dua kartu ini Tidak akan menjadi Kart jangka panjang Dia hanya akan bagus Selama masih ada buffnya aja Ketika dua daunnya Udah habis buff Yaudah Saatnya kita masukkan Ke Museum aja ya Kita kandangin mereka Buat koleksi Untuk modal Sekarang Diamond gue udah Menyentuh angka 60 ribu Yang mana sebenernya Gue agak sedikit sayang gitu Kalau Gue pengen ngejar keduanya At least Mungkin gue harus mengeluarkan Setidaknya sekitar 20an ribu diamond ya Sehingga diamond gue Nanti mungkin akan Nyisah sekitar 40 ribu Yang sebenernya Masih lumayan aman sih Kalau Buat nanti Ngejar kart Bulan yang di Bulan Februari ya Tapi ya berhubung Gue udah lumayan lama Nggak kejar event juga ya Yaudah lah Kali ini gue akan Mengejar Kalaupun gue harus Kehilangan 20 ribu diamond sih Gue rela sih Untuk Event kali ini Tapi kalau Sampai 20 lebih Untuk 2 kartu Parah sih Gue berharap sih Semoga Salah satu kartunya Bisa Dawnnya di bawah 10 ribu ya Kita akan Lihat aja Seberapa Hoki gue Di event kali ini Sebelum Kita Draw Kita akan Ngambil beberapa Reward dari Melbok ya Tadi kan ada Reward yang Main TTL Kita akan Langsung ambil Semua aja Ambil item aja Walaupun sebenarnya Ini agak sedikit Mengurangi Keseruan Kita buka Satu-satu ya Tapi nggak apa-apa lah Kita langsung buka aja Biar nggak kelamaan ya Guys Kita skip Kita lihat Dapet apa nih Ini yang gue ambil Kartu material Event semua ya Nah ada 4 Kita lihat Apakah bisa dapet Paling nggak Tadi namanya nggak keluar Nggak dapet A plus ya A Tuxedo yang nomor 1 Tidak dapet Dapetnya dress semua Dress Tidak ada yang susah ya Yang susah itu Yang bajunya Prasuton Nomor 1 Yah Kita belum Dipancing Oleh GM nih Di awal-awal Ada pancingan Ini harganya cukup murah Satu dolar Bisa dapet Yang kali tiga ya Gue akan beliin deh Gue pancing sekalian nih Biar mungkin Mana bagu-bagu Kita beli deh Oke Tadi gue udah beliin Yang harga satu dolar Dapet Tiga kali Isi lima ya Kita akan buka Satu-satu aja Biar Lebih penasaran gitu kan Semoga sih At least Ini gue beli loh ya Please lah GM Kasih Satu aja Paling gak Baju nomor Satunya Bajunya Suton Dapet A plus sih Tapi A plusnya juga Bukan yang susah Oke Masih ada dua Masih ada dua Ini kalau gak dapet juga Semoga Kalau ini pun gak dapet At least Nanti kalau tuh Gue ngedraw Dikasih hoki lah ya Ini gue belum ngedraw sama sekali Belum mengeluarkan daemon Ayo GM Namanya gak muncul nih A yang A satu dong Baju A Aduh nomor dua doang Oke masih ada satu kesempatan Masih ada satu kesempatan Yuk Please GM Please lah Sekali aja lo Baju Suton Nomor satu yuk Gak ada namanya lagi Gak dapet A plus Yuk Sia-sia ya Gue beli satu dolarnya Tapi at least semoga Dengan gue beli Hoki-nya naik lah Oke lah Langsung aja ke konten utama Bakar-bakar daemon ya Setelah sekian lama nih Gue gak Bakar-bakar ngedraw daemon Yuk kita gas Daemon kali ini Please GM Ayo Udah gue pancing Dengan beli material loh Kepaling gak naikin Hoki gue lah Biar bisa Don Satu katunya itu Di bawah 10 ribu ya Ayo Kita gas 200 daemon pertama Yuk Namanya tidak muncul Oke Sebuah awal yang bagus Awal yang bagus Lanjut Lanjutkan yuk A plus dong Nomor tiga dong Gak dapet Gak apa-apa Lanjutkan lagi yuk Gas Tentu saja kita tetap Pake teori-teori Ganti bahasa dan lain sebagainya ya Oke Oke Dapet baju Sutan tapi nomor 2 Kita lanjutkan lagi Menuju 800 daemon A plus Yuk dong nomor 3 Kalau yang A plus Gue butuh 4 ya Karena gue pengen Yah nomor 1 nya Malahan yang A plus ya Bukan yang A gitu loh Kita menuju ke Diamond Seribu nih Nanti setelah ini Nanti setelah ini Kayaknya kita perlu teori Ganti bahasa sih Langsung aja lah Habis seribu langsung ganti ya Tidak terlalu di spam soalnya Atau mungkin kita tangan dulu Iya Kayaknya Tangan dulu deh 2000 deh Nanti setelah 2000 Gue ganti deh ya Selanjutlah seribu Masih belum berasa apa-apa gitu kan Lanjut lagi Gas Yuk A1 tadi cuma dipancing Satu saja Bajunya loh Tolong A1 Baju yang Taksa Indoh Aduh Gas Lanjut Kita Mode slow dulu Di awal-awal Nanti Kalau udah pertengahan Gue cepet-cepetin aja Ngedrawnya Tapi kalau di awal Kita slow dulu Yuk lanjut Ayolah Masa gak dapet Satu lagi gitu At least 2000 Dapet 1 S Oke Masih disusahin banget Sama si game Yuk Menuju ke 2000 Demen Baju Baju-baju Kesialan Mulai muncul ya Mau 2000 Dan gak dapet-dapet lagi Satunya Yang Naksido Please GM A plus Nomor 3 Tiga lah Tapi biasanya Kalau A plus 3 Dapetnya pasti dipertengahan sih Gak mungkin di awal-awal ini Kan Sial-sial Sial-sial Kita Teori ganti bahasa Oke kita udah berpindah ke bahasa Cina sekarang Dan mari kita lanjutkan Pengadrawan Pengadrawan Kali ini Lanjut Semoga disini bisa lebih hoki lah Apaan tadi 2000 Cuma satu doang Baju nomor satunya Yah Kita masih Belum ada Tanda-tanda gawian lagi Kita lanjutkan Aduh Ini kalau 2000 aja gak dapet Itu suram banget sih At least 2000 tuh dapet 1 S lah Kalau 2001 S aja kan 10 ribu Baru dapet satu kartu kan Ayo dong Taksedo nomor 1 yuk Please GM Taksedo nomor 1 loh Aduh Nomor 2 terus Ini yang A plus juga nomor 1 terus lagi dapet ya Nomor 3 nya juga gak dapet-dapet Aduh 3000 diamond Yuk Baju Satu dong Wah Ini gue jadi gak semangat ngejar sih Kalau kayak gini ceritanya sih Kalau caranya kayak gini jadi agak males nih Coba kalau di awal-awal gue di spam gitu kan Baju Nah satunya Aduh Parah sumpah Ada sih salah satu cara dapetin S nya lagi adalah dengan kombin Cuma itu akan membuang-buang gold aja Jadi gue males juga Habisin waktu buat enhance juga ya Aduh 4 ribu nih 5 ribu nih Ya kali gak dapet 1 S Yuk dong Ayo dong Ya ampun Baju Taksedo yang nomor 1 Kenapa sih Kok Susah banget Udah dipancing beli juga loh Gila lah Oke yang nomor 3 malah yang dikasih Duluan Gak apa-apa lanjut lagi 4 ribu diamond nih Dan gak Masih gak dapet nih kayaknya nih Masih gak dapet kan Rah sih sumpah Gila loh 4 ribu diamond Cuma satu doang Yang A1 One hour later Oke kali ini kita udah berpindah ke bahasa Thailand Dan sebenernya gue akan mulai masuk ke bar-bar mode ya Langsung aja lah gas Kita Carilah Baju-baju nomor 1 itu Kita masuk bar-bar mode Lanjut langsung draw lagi gas Kita masuk bar-bar mode Bar-bar mode juga malah gak dapet-dapet yang taksedonya Dapetnya yang dress semua Bagus banget Nomor 2 lagi Mantap kali A plus yuk nomor 3 lagi yuk Oh iya Ini Thailand ya Gue lupa Thailand kan Ini gak sinkron gitu kan Nih bar-bar mode nih 5 ribu loh Ya Allah ya Robby Gak dapet-dapet loh Apa salah hamba anjir Udah dibeliin Baru nongol loh A1 loh 5 ribu loh 5 ribu 200 apa ya itu tadi Baru dikasih lagi loh Gila 5 ribu 1S Parah-parah Cuy cuy 6 ribu nih Kita gas kalian lah 6 ribu lah Yang nomor satunya justru yang A plus Lanjut gas 6 ribu damen Sepertinya semua bahasa lumayan sial kali ini Kita akan balik ke bahasa Indonesia Udah 6 ribu damen Dan hanya dapet 1S Mantap Asli sih Ini akun gue lagi rusak Drop rate-nya parah 6 ribu baru 2 Baju Suto nomor 1 Baru 1S 6 ribu Cuk Emang gak jelas Rate-nya rusak Jadi rusak Parah asli loh Ya walaupun tadi juga dapet A plus 3 nya sih 1 doang Kan butuhnya juga 2 ya Kalau 1 cardnya Dan ini karena gue ngejar 2 card Butuh 4 gitu Yang A1 tuh gue nyari 20 ini Tolong loh game 20 gitu loh 6 ribu aja Cuman dapet 2 Otak kau dimana Anjir Anjir Oke 1 Lagi dapet Ih Gue langsung mau debar-debar aja kali ini Langsung gue draw Oke dapet lagi A1 Oke lumayan Dapet 1S lagi tambahan Kita mau debar-debar aja kali ini Langsung gue gas-gas-gas Menuju ke Gak tau gue tembusin 10 ribu mungkin Lanjut gas lagi Eh 8 ribu dulu ya Nanti 8 ribu kita pindah bahasa Belum dapet lagi Ini udah berapa 2 kali lagi Ya lanjut Ya parah-parah Apakah kita perlu pindah ke bahasa Cina ya Karena tadi bahasa Cina juga gak dapet Dapet malah Tapi ini udah habis 8 ribu sekarang Dan tadi dari nambah 2 ribu Lumayan sih Dapet 1 lagi S ya 2A Baju yang nomor satunya Oke tapi ini parah banget loh ya 8 ribu aja gue baru dapet 2 nih Ini sih udah pasti fix Nyari Untuk 1 kartu aja Gue akan menghabiskan di atas 10 ribu nih Karena 8 ribu aja sekarang gue dapet 2 doang Mantap emang Karena sebenernya tadi lumayan hokinya di bahasa Indo Kita lanjutin di bahasa Indo aja Nanti kalau udah lumayan susah Baru deh sweet bahasa aja Kita pake teknik Seperti itu sekarang Jadi kita akan lanjut Masih di bahasa Indo ya Oke masih ampas Lanjut lagi A plus 3 loh A plus 3 3 3 1 terus Ini pasti nanti bakal numpuk banget Material gue yang A nya Dan juga yang A plus Karena gue gak akan mau combine Gue tidak akan mau combine Di event kali ini Hayo dong Oke kan Masih 5 doki nih Di bahasa Indo nih 9 ribu Dan A plus 3 lagi 9 ribu A plus 3 nya udah lengkap Yang A Satunya kurang S nya kurang Baru dapet berapa tadi Nomor 2 lagi Baru dapet Ah lupa tadi baru dapet 2 Nambah 1 ya 5 lah Dapet 5 Masih setengah loh Amor 1 nya masih setengah Anjir Ini udah 3 kali ngedrill lagi 10 ribu diamond gue abis Dari 60 ke 50 ribu 10 ribu diamond Habis sekejap mata Cuma dapet 5 aja Material Baju Nomor 1 nya Sangat the best Terhebat Padahal gue udah pancing Beli material juga Terbukti Men support GM dengan membeli pun Tidak memberikan Tambahan Red Hockey gitu ya Memang Mantap sekali Malah dapet A plus segala lagi Tapi gak apa-apa Emang gue butuh juga Dan sepertinya Red Hockey kita di bahasa ini Udah hilang Waktunya kita sweet bahasa Mari kita lanjutkan Ngedrill di akun Dengan Red Boncos ini ya Masih harus cari Setengah atau lima lagi Untuk Baru untuk satu kar itu Yang A plus 3 nya Tadi udah lebih Masih gak dikasih juga Sementara udah habis 10 ribu nih Gue gak tau deh Nanti ini dapet Dapet satu kartunya aja Entah ngabisin berapa Gue gak tau nih Kalau sampai 15 ribu Baru dapet satu kartu aja sih Parah banget sih Sumpah Oke A plusnya 3 lagi dapet loh Ini berarti Udah 4 nih A plus 2 ya Udah pas sih Ini tinggal nyari yang A1 aja Baju Gak dikasih Kasih gitu loh Emang GM nya Kambing banget Yuk dong Setengah lagi loh JRGM Kasih Napa sih Itu baju nomor 1 Parah sih Ini kret Gue parah banget Gue mending disusahin A plus 3 nya deh Daripada disusahin A plus 1 A plus 3 Soalnya gue masih bisa Perjuangin lewat Comment ya Kalau gak salah Kalau A plus 1 kan Gak bisa Ya wajib nge Draw dan gak dikasih Kasih gini kan Kambing banget Parah sih Ya Allah Ya Allah Orang-orang tadi Biasanya rata-rata Bada don di atas Bukan di atas Di sekitar 10 ribuan Lu pada don Satu kartu Ini mah dikasih A plus 3 nya lagi Udah gak butuh Parah 12 ribu Emang sial banget Sumpah di bahasa Cina Ini gak dapet-dapet Dari tadi Gue total udah 4 ribu Di bahasa Cina Gak dapet-dapet Parah sumpah Oke gue sampe lupa Loh udah gak draw 12 ribu diamond Gue lupa gak ngambil Yang hadiah bonusnya ya Biar cepat Kita Ambil langsung aja lah Siapa tau Bisa dapet gitu kan Berapa 1 Atau mungkin 2 Baju yang nomor 1 nya Kita langsung ambil Semua saja Gas Kita skip Yuk Nah nih 60 loh ya Masa 1 aja Gak dapet A1 nya Yang baju Dapet 2 Ternyata Berarti 5 tambah 2 7 ya Kita cek aja lah Biar lebih jelas 12 ribu diamond Nah ya bener Kita dapet 7 Masih harus nyari 3 lagi loh Udah 12 ribu Nih Cok Ya kalo kayak gini Ceritanya Kayaknya ya bakal 20 ribu lebih sih Kalo buat 2 kartu ya Parah Ini Udah 12 aja Masih belum Down kok Satu kartunya aja Orang-orang pada 10 ribu pada 12 ribu Jadi gue liat Dampada Down Mengiri Gue anjir Mengiri 3 lagi loh Atau gak butuh A plus 3 anjir Kalo A plus 3 tuh Kalo kurang Masih bisa combine ya Yang A1 tuh kurang Gak bisa combine Emang harus ngedraw Bangke Bangke Aduh Capek Capek Gak dapet Lagi juga Lailan tadi Bisa nyokil loh Dapet tadi Dari bonusnya aja Bisa dapet Dari ngedraw Masih gak dikasih lagi dong Kalo sampe 14 ribu Masih belum down Oke Satu Masih kurang 2 loh Duh ini 15 ribu sih Kayaknya ya Rasa-rasanya Bakalan 15 ribu Ini Ini 14 aja Masih kurang 2 Gak ada Tanda-tanda Hoki lagi Ini gue udah 14 ribu Bapak-bapak Saudara-saudara Iya Oke Gak dapet lagi 14 ribu Demon baru Dapet 8 Satunya 14 ribu Demon Masih harus nyari 2 lagi A1 nya Gila Gila Parah Ini sangat Jauh dari ekspetasi gue Tadi ekspetasi gue tuh Paling gak 10 ribu Bisa dapet 5 Atau 1 kartu Down 1 kartu 10 ribu Tadi ekspetasi gue Di awal Ternyata ini lebih parah Tadi ekspetasi gue Paling gak Antara 10 12 lah Ini udah 14 Masih belum down Gak Dikasih-kasih juga lagi Tanda-tanda A1 nya Duh ini mah Kalau kayak gini ceritanya Gak tau lagi gue Anjir Anjir Lanjut Lanjut Game-game berdebah Berdebah Anjir berdebah Satu lagi Udah 15 ribu Sudah 15 ribu 16 ribu Kayaknya Kayaknya 16 ribu Aduh Aduh Yah Gak dapet juga Parah Parah Dua kali lagi Udah 16 ribu Udahlah Gue mode Barbar aja Ngedronnya lah Masih gak down juga Loh 16 ribu Mantap banget deh Lanjutin Menuju ke 18 ribu Gas 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 Tinggal satu aja nih Satu aja Ini emang Hari ini Vaktu kali ini Gue ngedron Rate nya sedang rusak Di akun gue Harus gue akuin Parah banget Rate nya Parah banget Sumpah Udahlah Masih gak dapet juga Ih A1 Jir Wacu loh Mulai emosi Jir Sumpah mulai emosi 17 Bangke lah Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya Robby Masa 18 Suga masih Bloomdown sih Gak bisa nih Gak bisa Ganti bahasa pak Gak bisa Ganti bahasa Ganti bahasa Gak bisa nih Asli Asli ini Drop rate nya Rosak Game tolo Lanjing Sumpah loh Mulai emosi Gue Asli loh Udah di 18 ribu Cuk Masih gak lokasi Juga tuh Tinggal kurang Baju Satu terakhir Itu loh Parah emang Gak jelas Asli loh Asli parah Sumpah Cuk Ini gue udah dapet Satu Kartu Jair Gak udah dapet Satu loh Bangke Asli Udah lebih Sekarang udah Mau ke 19 Ya Asli Cuk Game tolo Rusak Rusak Gamenya Cuk Asli Gak jelas Gamenya Rusak Gamenya Rusak Ya Allah Satu Aja Itu loh Gak dikasih Kasih kurang Satu Doang Cuy Woy Satu Doang Satunya Woy Baju Kalo Sampai 20 ribu Masih Belum Down Udah Gue gak Gak bakal Ngetrol Lagi Asli Asli Nanti Gue Kalo Sampai 20 ribu Masih Gak dikasih Juga Gue berhenti Gue berhenti Nanti Gue buka bonus Dan kalo Gak dapet Yaudah Gue berhenti Asli Gak boong Sampai 20 ribu Dan masih Gak dapet Juga Yaudah Dua kali Lagi Loh Dua kali Lagi Lagi Dua kali Lagi Lagi Yaudah Yaudah Boda amat Gue udah Gak peduli Emang Tolol Game Asli Tolol Sorry Sorry Aja Event Bukan event Kartu Bulanan Ih Ngepas Banget Gitu Lo ngasih Di 20 ribu Menurut dikasih Bangke Emang Bedebah Game Game Bangsat Oke Gue akan sekalian Ambil Bonusnya Kita liat lah Bisa dapet Gak Tambah Tambahan Gitu kan Kalo ini dapet 5 Gue lanjut Kejar Kalo ini Dikasih Gratisnya Dapet 5 Tapi Tidak mungkin Kan ini Gamenya Terlalu Tolol Gitu kan 40 Material Kita liat Dapet Gak Satunya Nih Gak Jelas Nah Dapet Juga Nomor Nomor Dua Nomor Dua Juga Ini Emang Rusak Game Rusak Cok Tolol Di Awal Video Diamond Gue 60 Ribu Sekarang Nyesa 40 Ribu 20 Ribu Diamond Tadi Gue Di Awal Video Bilang Gue Udah Relah Emang Kehilangan 20 Ribu Diamond Tapi Buat Dua Kartu Ini Cuma Dapet Satu Bang Sat Emang Bedebah Loh Sumpah Ini Asli Udah Gue Beliin Udah Gue Support Developer Juga Masih Aja Akun Dikasih Kayak Anjing Gini Akunya Sampah Tolol Mungkin Mungkin Buat Kalian Juga Yang Ngejar Pada Ngebisin Berapa Nih Buat Kartu Kartu Berbah Yang Satu Ini Apa Ada Yang Ngejar Dua Duanya Juga Kalau Yang Ngejar Dua Dua Ngebah Abis Berapa Tuh Silahkan Ceritanya Di kolom Kota Di bawah Ya Yaudah Terima kasih Buat Kalian Yang Udah Menonton Sampai Abis Jangan Lupa Like Subscribe Buat Yang Belum Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Sampai Jumpa Dan Jangan Lupa Keep Roll The Dice